ayo terus simak dan klik bogordaily.net follow, like, share, and bless instagram, youtube, tiktok, facebook, friendpage, facebook, group, snake, hello bogordaily.net the way of our solution ini yang kedua rumahnya bapak ahi ojos rumahnya hancur berada di wilayah rt3 rw2 baik, penanganan untuk puting beliung, kita ada 44 rumah yang terkena dampak puting beliung tapi ada beberapa yang penanganannya ekstra diantaranya ada 3 rumah yang harus ada bantuan tangan dari pemerintah dan adalah ada swadaya dari masyarakat yang memberikan untuk perbaikan rumah dan yang lainnya BPPD sigap untuk mengerjakan memberikan bantuan grup paterpal dan lainnya ada beberapa pohon-pohon tumbang juga yang perlu dikerjakan berkaitan dengan BPPD dan kita ada di rw14 di rw6 yang terjadi pohon tumbang dan alhamdulillah dari aparatur TNI angkatan udara bekerja sama dengan kelurahan dan LPM bekerja bakti sehingga pohon yang robok tersebut bisa diatasi dan untuk bantuan dari pangas sendiri apa yang diberikan dari ini? kalau untuk bantuan penanganannya kita berikan sembako kemudian yang dari Dinsos kita berikan kepada mereka yang menerima dan alhamdulillah sudah bisa diberikan dan disalurkan dan sementara kalau untuk yang rumah-rumah atapnya gentengnya pecah atau terbang itu kita berikan sementara terpal dan sambil menunggu bantuan dari warga masyarakat bekerja bakti dan mengumpulkan dana kalau untuk upaya penjagaan nih pohon tumbang dari Tuhan sendiri itu apa memotong sendiri atau dari pihak perung? kita ada yang dari BPBD kita minta bantuan langsung dari BPBD dan alhamdulillah mereka cepat lah kurang lebih sekitar satu jam mereka sudah hadir memberikan bantuan untuk menerbang pohon tersebut dan ada juga kita minta bantuan dari TNI Angkatan Laut TNI Angkatan Undara yang mereka siap memberikan bantuan berapa personil mengarah ke keluarga kita untuk memotong atau membersihkan pohon-pohon tumbang pasti di wilayah Curug ini kebanyakan pohon-pohon tinggi berarti Pak? ya hampir rata-rata di sekitar perumahan banyak pohon-pohon yang tinggi dan sudah agak tua jadi memang perlu ada pembendahan lebih khusus di RW berapa? di RW 13, 14, 7 kemudian 6 itu banyak pohon-pohon yang sudah tinggi-tinggi paling himbauan Pak kepada warga ini apabila nanti kalau ada rencana gitu Pak? himbauan pada warga masyarakat apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti Kutinduriu kami mengharapkan ada pohon-pohon yang tinggi rantingnya juga terlalu tua bisa menghubungi kantor Kelurahan dan kita akan berupaya menghubungi BTPD agar bahaya tersebut tidak akan tertimpa di Kelurahan ini ada kejadian di wilayah RT3 RW2 rumahnya Ibu Njuk ketiban reruntuhan rumahnya Ibu Anih wilayah RT3 RW2 ini rumahnya Bermuda letak Terima kasih.